Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 3417 Membantai Tentara Asing Adapun Servant of the Nature Mancher, semua kekuatan yang dia kerahkan bekerja pada rantai hitam di tangannya, dan langsung menyapu ke arah Daniel. Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda apa artinya menjadi pria yang sangat kuat. Mata Daniel menyipit, dan sinar suram keluar dari matanya. Kekuatan Galaksi Daniel secara langsung mengaktifkan kekuatan galaksi yang dia kendalikan untuk disempurnakan. Tepat di atas kehampaan, sebuah galaksi sepanjang ratusan kaki muncul, memancarkan cahaya terang. Kekuatan galaksi yang mengerikan dilepaskan. Kemudian Daniel melambaikan tangannya. Galaksi sepanjang seratus kaki itu langsung meledakan dan membunuh kaisar iblis kuno dan pelayan orang mati. Kekuatan galaksi yang mengerikan meledak. Dalam sekejap, kekuatan serangan ketiganya meledak. Boom! 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 Serangkaian ledakan menderu terdengar dari seluruh langit, dan energi mengerikan menyapu. Kekuatan menakutkan menyapu kota Wangjiang dan menekannya. Dalam sekejap, sejumlah besar orang di luar wilayah itu dimusnahkan oleh akibat dan kekuatan yang mengerikan. Mereka yang mati tidak bisa mati lagi. Ratusan ribu orang di luar wilayah terkena dampak pukulan ini, dan sepertiga dari mereka meninggal secara langsung. Lebih dari setengah dari seluruh kota Wangjiang hancur. Bisa dilihat betapa dahsyatnya kekuatan pukulan ini. Meskipun kekuatan kaisar iblis kuno dan pelayan orang mati yang mengumpulkan energi kematian jutaan orang di seluruh benua timur sangat menakutkan. Tapi menghadapi kekuatan galaksi dari alam semesta. Mereka masih tidak bisa menolak sama sekali. Meskipun Daniel hanya memahami dan mengendalikan kekuatan galaksi sepanjang seratus kaki, itu masih sangat menakutkan. Kekuatan serangan keduanya dihancurkan sepenuhnya oleh kekuatan galaksi. Dan keduanya benar-benar ditelan dan dimurnikan oleh kekuatan galaksi. Saat ini, Daniel menemukan bahwa kekuatan galaksi ini sebenarnya memiliki kemampuan untuk memurnikan sesuatu. Semua kematian yang mengerikan dan energi iblis dimurnikan oleh kekuatan galaksi ini. Dalam sekejap mata, Daniel dengan mudah menangani serangan mengerikan yang dilawan mati-matian oleh para leluhur klan iblis dan klan ahli nujum. Saat ini, mereka berdua pucat, nafas mereka lemah, dan mata mereka terbuka lebar. Ada pandangan tidak percaya. Mereka tidak menyangka pukulan dahsyat mereka akan dihancurkan oleh Daniel. Mata jahat menelah langit. Saat ini, serangan pamungkas leluhur suku Siemu juga terjadi. Dengan lambayan tangannya, dia berteriak keras. Cahaya jahat yang menakutkan keluar dari mata ketiga di mana bagian tengah alis berada. Cahaya jahat ini berubah menjadi bola mata besar di kehampaan. Seperti lubang hitam, melepaskan kekuatan untuk melahap dunia. Dia meledak ke arah Daniel secara langsung, dan roh jahat yang mengerikan meledak. Sepertinya Daniel akan dilahap habis-habisan. Gemuruh! Pukulan ini pecah, dan leluhur klan Siemu menyemburkan seteguk darah. Darah dan kekuatan seluruh orang habis, dan matanya tertuju pada Daniel. Jika dia ingin melihat Daniel terbunuh oleh pukulannya, maka usaha dan pengorbanannya tidak sia-sia. Tapi bagaimanapun juga, imajinasinya sangat penuh, tapi kenyataannya sangat tipis. Meskipun kekuatan serangan leluhur klan Siemu ini menakutkan, itu bahkan tidak lebih lemah dari kekuatan keduanya tadi. Tapi bagaimanapun, itu sedikit lebih buruk untuk berurusan dengan Daniel saat ini. Semua hal tentang tinju. Daniel langsung mengaktifkan Myriad of Things Fist, dan kekuatan mengerikan dari pukulan itu meletus. Dalam sekejap, itu mengenai bola mata seperti lubang hitam. Ledakan Di tempat, bola mata yang berubah menjadi cahaya jahat terhempas oleh pukulan Daniel. Ah Dan mata ketiga leluhur suku Siemu juga meledak, dan sebuah panah darah ditembakkan. Matanya terbuka, dan darah tumpah keluar. Seluruh orang itu mengeluarkan jeritan melengking yang tak tertandingi. Mati Hancurkan pukulan tabu yang coba ditampilkan oleh ketiga orang ini. Daniel langsung melangkah maju, mengucapkan kata dingin, dan mengayunkan telapak tangannya. Telapak evolusi alam liar hebat! Setelah mendorong pukulan ini, sebuah telapak tangan besar muncul di kehampaan, memancarkan paksaan yang luar biasa. Semua energi spiritual dan kekuatan bintang dituangkan ke telapak tangan ini. Kemudian telapak tangan ini bergerak menuju tiga leluhur asing untuk menekan. Sekarang mereka berada di akhir hidup mereka, dan kekuatan mereka habis. Menghadapi pukulan Daniel, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Nah, orang dewasa akan membantu kita membalaskan dendam. Pada saat ini, leluhur ras iblis di luar wilayah meraung di Daniel. Kemudian dia dan dua lainnya benar-benar musnah oleh telapak tangan yang mengerikan ini, dan mereka tidak bisa mati lagi. NB SP, nenek moyang dari empat ras asing semuanya mati di tangan Daniel. Terlihat bahwa Daniel sangat kuat sekarang. Menyusul kematian keempat leluhur asing ini. Wajah orang luar yang tersisa di kota Wangjiang semuanya pucat. Ada pandangan ketakutan di mata mereka, dan hati mereka mulai bergetar. Bunuh. Wajah Daniel dingin, dan dia menatap sekelompok orang luar dengan mata kejam, dan berteriak dingin. Segera, orang-orang kuat dari Hall of Stars bergegas menuju kelompok orang luar. Mereka melakukan pembunuhan berdarah yang sangat mengerikan. Satu jam kemudian. Seluruh kota Wangjiang diselimuti darah yang mengerikan, dan bau darah yang kuat menyapu. Seluruh ruang dipenuhi dengan bau darah yang menyengat. Ratusan ribu pasukan asing semuanya dibantai oleh orang-orang di Istana Bintang. Tidak ada yang tersisa, semuanya mati. Kebanyakan orang langsung dihancurkan oleh energi yang mengerikan, dan bahkan mayatnya sudah tidak ada lagi. Setelah menghabisi sekelompok orang ini, Daniel membawa semua orang di Hall of Stars untuk melakukan perjalanan ke seluruh dunia kuno. Semua kekuatan yang tersisa di luar wilayah musnah. Pada saat yang sama, dia menyegel bagian ekstra teritorial itu lagi. Dapat dijamin bahwa orang-orang dari luar domain tidak akan dapat datang ke dunia kuno untuk sementara waktu. Ketika dia kembali dari dunia iblis surgawi, dia harus berurusan dengan masalah di luar wilayah lagi. Dia juga ingin membawa Moji ke klan iblis di luar wilayah untuk menyelamatkan ayahnya. Dan dia juga ingin melihat apa yang terjadi di luar domain ini. Bahkan dalam kehidupan terakhirnya, dia tidak pernah keluar dari wilayah itu, jadi dia tidak tahu banyak tentang itu. Dan dia juga ingin melihat Hifangshen, orang dewasa yang dikatakan oleh Patriar Ras Iblis di luar wilayah itu sebelum dia meninggal. Tapi semua ini harus menunggu sampai dia keluar dari dunia iblis. Keesokan harinya, Daniel, Jian Yun dan yang lainnya semua kembali ke dunia iblis surgawi. Kembali ke dunia iblis ini lagi, Daniel juga sedikit emosional. Dia telah menghabiskan dua tahun di sini. Dan sekarang kekuatannya juga sangat berbeda dengan saat dia masuk ke sini dua tahun lalu. Sekarang dia tidak akan memiliki lawan sama sekali di sini. Bahkan Tianyang dari klan surgawi atau Ki Tiandao dari klan Tianjishuan tidak ada artinya baginya. Itu adalah eksistensi yang bisa dilenyapkan dengan lambayan tangan. Bab 3418 bahkan. Saat ini dia pasti bisa dikatakan sebagai eksistensi yang tak terkalahkan di bawah alam reinkarnasi. Dan di tahun ini, tujuan Daniel adalah mengumpulkan kartu Giyok ke alam iblis surgawi. Faktanya, dia telah memasuki alam iblis surgawi di kehidupan sebelumnya. Jika tidak, tidak mungkin memasukkan kunci bintang ke dalamnya. Hanya saja setelah dia menyelidikinya sekarang, lokasi alam iblis surgawi benar-benar berbeda dari saat dia memasukinya di kehidupan sebelumnya. Jadi sekarang dia hanya bisa mengandalkan kartu Giyok ini untuk menemukan alam iblis surgawi. Plakat Giyok di tangan Jianyun diserahkan kepada Daniel. Sekarang Daniel hanya perlu menemukan kartu Giyok di tangan orang lain di daftar iblis surgawi, dan dia bisa pergi ke alam iblis surgawi. Ambil kembali kunci bintang terakhir. Akhirnya, dia membuka dunia rahasia bintang dan pergi ke sana untuk mendapatkan kembali barang-barang yang menjadi miliknya di kehidupan sebelumnya. Luoyu Setengah bulan kemudian, Daniel bertemu lagi dengan Luoyu. Kekuatan Luoyu saat ini juga telah melangkah ke puncak kondisi kuasi reinkarnasi, dan kekuatannya telah meningkat dengan sangat cepat. Jelas itu semua karena dia telah menerima warisan dari Dewi Raksasa. Saat kekuatannya meningkat, kepribadiannya menjadi semakin dingin, dengan ekspresi dingin di wajahnya. Dia benar-benar berbeda dari Luoyu sebelumnya. Ini semua dipengaruhi oleh warisan Dewi Raksasa. Luoyu, kita bertemu lagi. Daniel memandang Luoyu dan tersenyum. Boom! Luoyu ini tidak berbicara omong kosong. Dengan gerakan tubuhnya, dia menembak langsung ke arah Daniel. Kekuatan mengerikan meletus secara langsung. Aku akan pergi. Jika kita tidak setuju, kita akan memulai pertengkaran. Daniel menatap wanita itu tanpa daya. Sekarang Luoyu memandangnya seolah-olah dia melihat musuh hidup dan mati, tanpa belas kasihan sama sekali. Bang-bang-bang! Daniel melambaikan tangannya, menahan semua serangan Luoyu. Dalam sekejap, Luoyu dipukuli lagi dan lagi. Ada pepatah kuno, jika suami dan istri menikah selama seratus hari, kita akan memiliki realitas suami dan istri. Kamu sangat tidak berperasaan, apakah kamu mulai bertengkar saat bertemu? Daniel memandang Luoyu dan berkata tanpa daya. Diam! Luoyu memandang Daniel dan berteriak dengan dingin. Raksha India! Teriak Luoyu dengan keras, mencubit Injue dengan kedua tangan. Kekuatan misterius keluar dari tubuhnya. Kemudian sebuah tanda penuh misteri muncul di kehampaan. Itu memancarkan aura menakutkan yang sebanding dengan pukulan penuh dari pembangkit tenaga alam reinkarnasi semu. Jelas jejak ini bukan keterampilan bela diri biasa. Itu pasti di luar keberadaan keterampilan bela diri tingkat dewa. Boom! Jejak menakutkan membombar dir Daniel. Ekspresi Daniel sangat tenang, dan dia baru saja keluar. Dalam sekejap, segil raksasa milik Luoyu benar-benar hancur. Ledakan! Daniel menggertak dirinya sendiri. Datang ke Luoyu, dan menamparnya dengan telapak tangan. Setelah memukulinya berulang kali, dia mendengus teredam, dan noda darah tumpah dari sudut mulutnya. Kamu sama sekali bukan lawanku, jadi jangan lakukan serangan yang tidak bisa ditindaklanjuti. Jika bukan karena ada hubungan seperti itu di antara kita, kamu pasti sudah lama mati di tanganku. Daniel menatap Luoyu dan mendengus dingin. Diam! Mendengar Daniel menyebutkan kejadian itu lagi, Luoyu meraung dengan marah dan bergegas menuju Daniel lagi. Tampaknya apa yang terjadi saat itu adalah hal yang tabu baginya. Sial, kamu benar-benar tidak ada habisnya. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa mengendalikanmu? Melihat Luoyu bergegas lagi, Daniel menjadi sangat marah. Ledakan! Dalam sekejap, Daniel menaklukkan Luoyu. Meskipun pihak lain telah menerima warisan dari Dewi Raksasa, namun ada celah besar antara kekuatan pihak lain dan kekuatan Daniel. Bahkan jika ada warisan, itu sama sekali bukan lawan Daniel. Setelah menaklukkan Luoyu, yang terakhir masih memandang Daniel dengan mata dingin dan ekspresi dingin dan arogan. Kamu wanita, sepertinya kamu sudah lupa betapa kuatnya aku, Daniel. Hari ini, aku akan membiarkanmu menghidupkan kembali betapa menakjubkannya aku, Daniel. Daniel memandang Luoyu dan bersenandung, dan membawanya langsung untuk menemukan sebuah gua. Segera raungan Luoyu datang dari gua. Segera setelah itu, raungan itu berubah menjadi suara pertempuran sengit, dan akhirnya berubah menjadi semburan suara khusus. Beberapa jam kemudian, gua itu dipenuhi dengan bau yang harum. Daniel dan Luoyu terbaring telanjang di tanah, terbukti dengan sendirinya apa yang mereka lakukan. Daniel langsung memperkosa Luoyu. Terakhir kali kamu memperkosaku, kali ini aku memperkosamu, kita seimbang. Daniel memandang Luoyu dan tersenyum main-main, sementara yang terakhir menatap Daniel dengan mata dingin. Aku pasti ingin kamu terlihat baik. Luoyu meludah dengan acuh-ta'acuh. Selamat datang kapan saja. Daniel membelai dagu Luoyu dan tersenyum ringan. Kemudian dia mengeluarkan pelakat giyok di tubuh Luoyu, mengenakan pakaiannya, dan pergi dari sini. Dia mencemarkanmu dan menghina tubuhmu yang mulia dan suci. Bunuh dia. Bunuh dia. Pada saat ini, serangkaian suara wanita yang dingin dan menakutkan keluar dari benak Luoyu. Suara ini seperti suara ajaib, terus bergema di benak Luoyu. Itu secara halus mengubah pikiran Luoyu. Bunuh dia. Bunuh dia. Pada saat ini, Luoyu juga terpengaruh oleh suara itu dan mengeluarkan minuman dingin. Ada niat membunuh yang dingin di matanya, dan aura menakutkan muncul dari tubuhnya. Boom! Detik berikutnya, kekuatan dalam tubuh Luoyu mengamuk, dan langsung meluncurkan dampak ke alam reinkarnasi semu. Saat ini, Daniel berjalan santai, mendapat medali giyok, dan menikmatinya, yang membuatnya merasa sangat baik. Ada pun Luoyu ekiang, bagaimanapun, dia tidak merasa bersalah, itu bukan pertama kalinya bagi mereka. Dan kali ini Luoyu yang memprovokasi dia lebih dulu. Dia baru saja memberi pelajaran panjang kepada pihak lain. Dalam sekejap mata, tiga bulan telah berlalu. Daniel telah memperoleh lebih dari sepuluh atau dua puluh medali batu giyok. Ada pun para jenius itu, kebanyakan dari mereka dibunuh olehnya. Sisanya juga berinisiatif menyerahkan token giyok dan kabur. Sekarang Daniel pada dasarnya telah mengumpulkan tujuh puluh atau delapan puluh token giyok, dan jaraknya semakin dekat. Daniel kembali ke stasiun tempat telan iblis ke-9 berada untuk beristirahat, dan semua gadis juga tinggal di sini untuk berlatih. Daniel memberi mereka semua batu setan langit yang dia dapatkan. Ah! Tiba-tiba, raungan dan jeritan tiba-tiba terdengar di sini, membuat Daniel khawatir, dan dia mendatangi sumber suara itu. Boom! Sebuah ruangan meledak secara langsung, dan energi iblis yang mengerikan meledak. Sosok berambut putih bergegas masuk dari dalam. Itu adalah bayi Yao? Bukan, itu seharusnya moyao yang telah berubah. Sekarang sebelum malam tiba, moyao muncul kembali dengan ekspresi ganas dan gila di wajahnya. Kekuatan mengerikan meletus dari tubuhnya. Ada kilatan haus darah di mata moyao. Telapak tangan yang menakutkan datang ke arah Daniel. Bab 3419 membunuh lahir. Ledakan! Daniel mengayunkan tinjunya, memblokir telapak tangan moyao, dan memukulnya lagi dan lagi. Namun kekuatan telapak tangan lawan sangat menakutkan. Kekuatan pukulan ini benar-benar sebanding dengan pukulan penuh dari orang kuat di alam reinkarnasi semu. Dan alasan mengapa kekuatan lawan begitu kuat secara alami karena kekuatan moyao yang menakutkan di tubuhnya. Ah! Moyao berteriak lagi, rambutnya langsung menjadi hitam lagi, dan dia berubah menjadi bayi yao. Kakak Bastian! Bayi yao menatap Daniel dan tiba-tiba berteriak. Bayi yao! Teriak Daniel, dan bergegas mendekat. Akibatnya, bayi yao langsung berubah menjadi moyao lagi, dan pukulan mengerikan lainnya datang. Wah! segel dulu kekuatannya. Kata Warcraft. Segera, Daniel menggunakan teknik penyegelan bintang, langsung menyegel kekuatan di tubuh moyao. Moyao jatuh ke tanah dan didukung oleh Daniel. Segera moyao ini berubah menjadi bayi yao lagi. Bayi yao, bagaimana kabarmu? Daniel menatap bayi yao dan berkata, Kakak Bastian! Bayi yao memanggil. Ada apa denganmu? Daniel bertanya. Entahlah, tiba-tiba saja aku merasakan kekuatan mengerikan meletus dari tubuhku, berdampak pada tubuhku. Saya sangat kesakitan, dan kemudian dia muncul. Kata bayi yao, dan yang dia bicarakan tentu saja adalah moyao. Ah, biarkan aku pergi. Detik berikutnya, bayi yao berubah menjadi moyao, yang berteriak pada Daniel dengan ekspresi ganas. Apa yang terjadi di sini? Daniel tampak bingung. Wah, gadis kecil ini mungkin memiliki kekuatan-kekuatan kuno tertentu di tubuhnya. Kekuatan inilah yang meletus barusan, yang menyebabkan dua kesadaran kepribadiannya menjadi bingung. Kata Warcraft. Kekuatan-kekuatan kuno? Daniel melirik moyao. Semut pemberani, jangan buru-buru melepaskan kekuatan di balik ini. Kalau tidak, aku akan memotongmu menjadi berkeping-keping dan mati karena siksaan tanpa akhir. Saat ini moyao tiba-tiba. Tiba-tiba suara itu menjadi dingin. Temperamen seluruh orang menjadi lebih dingin, lebih jahat, dan lebih jahat, dan sepasang mata bersinar dengan cahaya dingin yang menakutkan. Seluruh tubuhnya memancarkan aura menakutkan menjadi superior dan memperbudak dunia. Meski kekuatannya disegel, aura mulia, glamor, dan mengejutkan di tubuhnya tampak sangat menakutkan. Hah? Melihat perubahan mendadak moyao, Daniel terkejut. Pada saat ini, Daniel merasa bahwa moyao bukan lagi moyao. Pihak lain tampaknya menjadi iblis tertinggi yang mengejutkan sembilan langit dan sepuluh bumi. Bukankah kamu moyao? Daniel memandang moyao dan muntah. Desir Detik berikutnya, rambut putih moyao berubah menjadi rambut hitam lagi, dan pakaiannya menjadi rok putih, kembali ke bayi yao. Tapi saat ini, bayi yao benar-benar berbeda. Pada saat ini, bayi yao memancarkan aura ketuhanan dan ketuhanan, memberi orang perasaan yang tak terjangkau, seperti Dewi Langit. Memancarkan kekuatan suci yang tak terlihat. Itu membuat orang merasa bahwa mereka hanya bisa menonton dari jauh, tetapi tidak bisa bermain dari dekat. Anak muda, lepaskan dewa ini. Bayi yao mengeluarkan suara acu-ta'acu, dan menatap Chu Feng dengan mata mengancam. Apa yang dia katakan memberi orang perasaan bahwa dia tidak bisa ditolak, dan ada aura menindas yang tak terlihat memancar dari tubuhnya. Ada apa dengan heaven-demoni? Kenapa aku merasa ada empat orang di tubuh ini? Aku akan kacau. Daniel tampak bingung. Aku juga sedikit bingung sekarang. Menurut dugaanku, tubuh ini adalah reinkarnasi dari orang kuno dan kuat. Tapi aku tidak tahu mengapa. Seharusnya dua kekuatan kuno bereinkarnasi menjadi satu orang, dan dua orang yang baru saja berbicara dengan dingin adalah dua kekuatan kuno itu. Saat darah di tubuh mereka meletus, kesadaran kedua kekuatan kuno ini juga terbangun. Heaven-demoni menjelaskan. Dan hal semacam ini, reinkarnasi bisa bertabrakan? Daniel benar-benar bingung. Pasti ada keadaan lain di dalamnya yang tidak kita ketahui. Ini hanya bisa menunggu penjelasan pihak lain, dan aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Tapi kekuatan kedua kekuatan kuno ini jelas tidak sederhana. Salah satunya harus menjadi iblis yang kuat, dan yang lainnya harus menjadi manusia yang kuat. Kata Warcraft. Apa yang terjadi padaku barusan? Pada saat ini, suara Bayau terdengar. Tatapan yang mengesankan dan mata yang mengintimidasi di tubuhnya menghilang, dan dia berubah kembali ke maksud Bayau. Pengetahuan. Tidak apa-apa. Daniel menggelengkan kepalanya. Bahkan Daniel merasa masalah ini agak berantakan, dan tidak ada gunanya memberitahu Bayau. Beberapa hari berlalu, dan kekuatan dalam tubuh Bayau menjadi stabil, dan dia benar-benar kembali normal. Tapi itu masih akan berubah menjadi moyao di malam hari. Adapun kesadaran kedua kekuatan kuno itu, mereka tidak muncul kembali. Pada saat yang sama, di suatu tempat di dunia iblis surgawi, aura pembunuh yang mengerikan melonjak ke langit. Seluruh kekosongan diselimuti lapisan cahaya berwarna darah yang menakutkan. Niat membunuh yang ganas dan menakutkan menyapu ratusan ribu mil. Seluruh ruang dipenuhi dengan niat membunuh yang substantif ini. Jika saat ini seorang penguasa alam melangkah ke area ini, saya khawatir dia akan hancur berkeping-keping oleh niat membunuh yang mengerikan ini dalam sekejap, yang menunjukkan betapa mengerikannya niat membunuh ini. Dan sumber niat membunuh ini adalah seven kills yang duduk bersila di puncak gunung. Sekarang rambut berdarah kisya tertiup angin, dan matanya diselimuti cahaya berdarah. Kekuatan di tubuhnya telah berubah menjadi kekuatan berwarna darah, dan tubuhnya melepaskan aura pembunuh yang menakutkan dan niat membunuh. Seperti dewa kematian yang super, auranya sangat menakutkan, membuat orang merasa ngeri. Gemuruh Saat ini, terdengar suara guntur dari cahaya berwarna darah di atas langit. Kemudian serangkaian guntur dan kilat berdarah muncul. Guntur dan kilat berwarna darah ini juga diresapi dengan niat membunuh tertinggi. Segera setelah niat membunuh ini keluar, semua orang di seluruh dunia iblis surgawi gemetar tak dapat dijelaskan, hati mereka berdenyut, dan ada rasa takut yang tak dapat dijelaskan. Pada saat ini, tatapan Daniel juga melihat guntur dan kilat berwarna darah di kehampaan yang jauh. Guntur darah? Melihat ini, ekspresi terkejut muncul di mata Daniel. Itu pembunuhan. Seseorang benar-benar memicu pembunuhan yang sangat langka. Seru war kraf. Pembunuhan? Mata Daniel berkedip. Shajie adalah jenis bencana guntur khusus yang dapat dipicu oleh mereka yang mempraktikan cara membunuh. Hanya ketika cara membunuh dikembangkan ke tingkat yang sangat dalam, pembunuhan pada tubuh yang terlalu berat akan memicu perampokan pembunuhan. Setelah malapetaka pembunuhan ini berakhir, basis kultivasi seseorang dapat ditingkatkan secara signifikan, melangkah ke tingkat pembunuhan yang lebih dalam. Tapi begitu dia tidak bisa bertahan, dia akan ditelan oleh niat membunuh yang mengerikan di tubuhnya, benar-benar tersihir, kehilangan kesadaran, dan menjadi makhluk mati yang berjalan. Kata Devoa. Bab 3420 Kelahiran Kekuatan Kuno. Binatang iblis pemakan surga terus muntah. Ya aku khawatir orang yang dapat memicu pembunuhan di dunia iblis surgawi adalah saudaramu. Tujuh membunuh. Daniel muntah hebat, cahaya terang melintas di matanya. Di dunia ini, satu-satunya yang bisa memicu pembunuhan adalah tujuh pembunuhan. Segera, Daniel berjalan menuju kejauhan. Gemuruh. Saat ini, pembunuhan itu datang secara langsung. Guntur dan kilat berwarna darah yang mengerikan meledak ke arah Seven Kills. Ledakan. Petir berwarna darah mendarat di Kisha. Kisha, tubuhnya bergetar hebat, tapi itu tidak menyakitinya. Pada saat ini, mata Kisha tertutup rapat, dan ekspresinya berubah lagi dan lagi, seolah-olah dia sedang mengalami sesuatu. Sosok Daniel segera muncul di sini, matanya tertuju pada Kisha. Ada apa dengannya? Daniel mengerutkan kening melihat ekspresi menyakitkan Kisha saat ini. Ujian sebenarnya dari malapetaka pembunuhan ini bukanlah kekuatan guntur dan kilat yang membunuh. Tetapi malapetaka pembunuhan ini akan membuat orang-orang yang melintasi malapetaka jatuh ke dalam ilusi pembunuhan. Hanya dengan keluar dari ilusi pembunuhan ini, kita dapat benar-benar selamat dari pembunuhan itu, jika tidak maka akan dianggap sebagai kegagalan, dan kesadaran akan sepenuhnya ditelan. Kata Warcraft Pada saat ini, Daniel menatap Kisha dengan rasa khawatir yang mendalam di hatinya. Guntur dan kilat berdarah di kehampaan terus membombardir Seven Kills, tetapi mereka tidak dapat menghancurkan tubuhnya. Dan dia masih terjebak dalam ilusi pembunuhan, ekspresinya menjadi semakin terdistorsi dan menyakitkan. Tujuh KILL TUNGGU Pada saat ini, petir terdengar seperti genderang di malam hari dan bel di pagi hari, meledak di telinga Kisha. Sumber suara itu adalah Daniel. Mendengar kata-kata Daniel, kehendak tujuh pembunuhan menjadi lebih kuat. Ekspresi kesakitan dan terdistorsi di wajahnya berangsur-angsur pulih. Sepuluh menit kemudian, mata tujuh pembunuh tiba-tiba terbuka. Dua sinar cahaya berdarah yang mengerikan keluar dari matanya, dan kehampaan di depannya meledak. Pada saat yang sama, kekosongan di sekitar Seven Killers diledakan oleh aura pembunuh yang mengerikan. Niat membunuh yang mengerikan muncul dari Seven Kills. Niat membunuh ini sepertinya menghancurkan dunia, dan kekuatan ketujuh pembunuhan itu langsung mencapai level yang sangat tinggi. Pembunuhan berdarah dalam kehampaan juga menghilang. Jelas, ketujuh pembunuhan itu berhasil selamat dari pembunuhan yang mengerikan ini. Nafas yang kuat Daniel menatap Kisha saat ini, dan kilatan cahaya melintas di matanya. Sekarang aura yang terpancar dari tubuh Kisha sangat menakutkan. Ranah reinkarnasi semu ini bahkan mungkin tidak bisa menghentikan langkahnya. Meskipun alamnya hanyalah alam reinkarnasi semu karena larangan dunia kuno. Tapi seperti Daniel, kekuatannya melampaui alam reinkarnasi semu terlalu banyak. Bahkan Daniel merasa bahwa tujuh pembunuhan dengan seluruh kekuatan mereka mungkin tidak jauh lebih buruk darinya. Tentu saja, ini adalah kasus ketika Daniel tidak menampilkan semua jenis harta rahasia kartu Hall. Jika dia menembak dengan seluruh kekuatannya, Seven Kills pasti bukan lawannya. Segera mata berdarah Kisha menghilang, dan pupilnya kembali normal. Aura pembunuh yang menakutkan dan niat membunuh ditekan oleh Seven Kills. Desir Saat ini, Daniel muncul di depan Kisha. Terima kasih, bos, atas bantuanmu. Kisha memandang Daniel dan berkata, suaranya agak dingin. Kamu adalah saudaraku. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, tapi kamu luar biasa. Bahkan setelah membunuh dan merampok, kekuatanku menjadi sangat menakutkan. Daniel memandang Kisha dan menghela nafas. Itu tidak cukup. Aku masih perlu terus meningkat. Tujuanku adalah membuktikan jalan dengan membunuh dan menjadi generasi Kaisar yang membunuh. Dengan cara ini, saya dapat melindungi orang-orang di sekitar saya, dan saya dapat memiliki kesempatan untuk menghidupkan kembaliin. Kisha berkata dengan suara yang dalam. Bisakah kamu menghidupkan kembaliin? Daniel menatap Kisha dan muntah. Tidak, tapi jika kamu bisa masuk ranah Kaisar, mungkin ada jalan. Ada atau tidak, saya akan coba. Masuklah ke alam Kaisar Agung. Kata Kisha dengan wajah dingin. Jangan khawatir, jika ada cara untuk menghidupkan kembaliin di masa depan, aku pasti akan membantumu menghidupkannya kembali. Daniel menepuk bahu Kisha dan berkata, Terima kasih, bos. Tujuh pembunuhan berterima kasih lagi. Ku bilang, tidak perlu mengucapkan terima kasih di antara saudara. Kata Daniel. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Namun di dunia primitif bumi, perubahan besar telah terjadi. Sudah lebih dari tiga tahun sejak Daniel pergi dari sini. Sekarang aura langit dan bumi Cina sebanding dengan aura dunia kuno. Aura bumi sudah mulai pulih sepenuhnya. Pada hari ini, pulau misterius tempat laut Timur Hwasia berada mendengar suara gemuruh satu demi satu. Kemudian kekuatan misterius yang menyelimuti pulau itu langsung menghilang. Kemudian delapan pulau besar muncul. Kedelapan pulau ini semuanya diselimuti aura yang kaya. Kekayaan aura ini lebih kuat daripada dunia kuno, membuat delapan pulau ini seperti delapan pulau peri. Dan di delapan pulau ini, burung, binatang buas, dan burung berlimpah. Yang paling penting adalah bahwa di delapan pulau ini terdapat berbagai bangunan, di antaranya ada banyak manusia. Dan masing-masing memancarkan aura yang mengerikan, dan mereka semua berpakaian seperti orang kuno. Penglai Siandao lahir. Saat ini, suara nyaring terdengar dari delapan pulau, menyebar ke seluruh Tiongkok. Untuk sesaat, seluruh Cina terkejut. Tapi ini jelas bukan satu-satunya hal yang mengejutkan Hwasia hari ini. Pada saat yang sama dengan munculnya delapan pulau penglai, di mana pegunungan Kunlun awalnya berada. Kekuatan yang menyelimuti gunung Kunlun juga menghilang, dan penampakan gunung Kunlun muncul kembali. Tapi gunung Kunlun hari ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Gunung Kunlun hari ini telah menjadi puluhan kali lebih besar, berubah menjadi pegunungan Kunlun yang sangat besar. Ada berbagai macam bangunan yang sangat kuno di pegunungan Kunlun. Di puncak pegunungan Kunlun, terdapat sebuah bangunan istana megah yang terlihat seperti istana peri. Memancarkan kekuatan dan pengaruh tertinggi. Di tengah istana, patung humanoid setinggi beberapa meter berdiri di sini. Ada pedang di pinggangnya, mengarah ke langit. Meski hanya sebuah patung. Tapi itu memberi orang semacam paksaan tertinggi, seolah-olah penguasa langit dan bumi. Istana Kulu lahir. 13 sekte Kulu lahir. Dua suara keras terdengar dari pegunungan Kunlun dan menyebar lagi ke seluruh Cina. Hwasia terkejut lagi. Selanjutnya, sejumlah besar keluarga, sekte, dan sekolah yang misterius dan menakutkan di seluruh Tiongkok lahir pada waktu yang bersamaan. Keluarga, sekte, dan sekte ini semuanya adalah kekuatan yang tersisa dari zaman kuno dan sekarang mereka semua telah dihidupkan kembali dan dilahirkan. Cina berada dalam kekacauan dan telah menjadi dunia para pejuang. Dianjing, di luar gunung misterius tertentu. Sekelompok sosok berpakaian hitam berdiri di sini. Saat itu, terdengar suara gemuruh dari gunung. Kemudian sebuah lorong muncul di puncak gunung. Sesosok melangkah keluar dari udara, memancarkan kekuatan untuk mendominasi dunia.